Tumis Ooyong hasil panen di kebun sendiri Hai, hai Ters Wah, kali ini aku masak tumis Ooyong nih teman-teman Ini aku panen di kebun sendiri loh Wah, yuk ikuti keseruannya panen Ooyong di kebun sendiri Dan untuk resep memasaknya ada di akun kedua ya Nah, ini teman-teman pohon Ooyongnya Kalian udah pernah lihat belum pohon Ooyongnya teman-teman Nah, ini nih Ooyong yang masih kecil Harus kita tutup pakai kresek ya teman-teman Biar nggak digigit sama lalat sayur Nanti jadi busuk teman-teman Nah, kalian yang belum pernah lihat nih pohonnya Ini adalah pohon Ooyong Ooyong salah satu manfaat utamanya Adalah untuk menjaga kesehatan pecernaan ya teman-teman Kandungan serat dalam sayur Ooyong Membantu mencegah sembelit dan mengurangi resiko kanker usus loh teman-teman Wah, eh malah jatuh nih Aku tadi nggak sengaja mau pegang jambunya Eh, malah jatuh beneran Yaudah kita lanjut panenya ya teman-teman Ooyong juga dikenal dengan nama lain Gembus ya teman-teman Nah, untuk di tempat daerah kalian apa? Kalau tempatku ya Ooyong Nah, disini juga ada banyak pohon terongnya ya Dan Ooyong bisa diolah Ditumis Ya, apapun itu pun enak ya teman-teman Rasanya benar-benar enak Walaupun sayuran sederhana Namun manfaatnya juga banyak Yaudah kita masak gas Dan jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share ya teman-teman Sampai jumpa